Hai guys welcome back to my channel so di video kali ini saya pengen sharing sama kalian bahwa saya itu sebenarnya bukan bagaimana saya bisa sampai kuliah ke luar negeri gitu ya saya bukan S1 bahasa Inggris saya tidak pernah kayak kursus bahasa Inggris ke IF atau kursus-kursus formal bahasa Inggris seperti itu saya tidak pernah seperti itu ya jadi kayak saya benar-benar yang belajar bahasa Inggris itu otodidak jadi ceritanya karena waktu kayak saya kelas tiga atau kelas empat SD mama saya itu ngambil kuliah lagi ya yaitu S1 bahasa Inggris dan akhirnya mama saya itu kayak tiap hari kerjanya belajar bahasa Inggris seperti itu ya terus kayak apa putar lagu-lagu bahasa Inggris lagu-lagu Westlife terus ngafal-ngafal setiap kata-kata baru dari kamu kamu seperti itu terus ditulis di kertas APS tempel-tempel keliling gitu ya tempel keliling ke rumah gitu ya di pintu-pintu itu pokoknya tempat-tempat yang terlihat dan akhirnya itu tuh seperti menular ke saya dan akhirnya saya jadi suka bahasa Inggris seperti itu walaupun akhirnya saya waktu SMA waktu SMA itu saya jurusan bahasa ya karena saya suka bahasa Inggris ya tapi waktu kuliah saya tidak mengambil S1 bahasa Inggris seperti itu tapi saya benar-benar suka bahasa Inggris nah seringkali orang tuh suka berpikir bahwa Oh kalau misalnya S1 bahasa Inggris baru bisa kuliah ke luar negeri karena bahasa Inggrisnya mahir bahasa Inggrisnya bagus seperti itu tapi ternyata itu tidak ya tidak selalu benar ya memang benar bahwa ketika Kak maksudnya kalau misalnya kamu sudah S1 bahasa Inggris kamu tuh punya apa ya punya keunggulan yang kayak privilege gitu ya yang tidak dimiliki oleh orang-orang seperti saya yang tidak belajar bahasa Inggris secara mendetail gitu loh tapi dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan contohnya kayak saya ya saya walaupun bukan S1 bahasa Inggris tapi karena saya suka sekali bahasa Inggris dan saya punya mimpi untuk belajar ke luar negeri dari dulu sehingga saya terus belajar dan cara saya belajar bahasa Inggris itu adalah kayak tiap hari saya ngafalin minimal satu kata baru kata bahasa Inggris gitu terus saya banyak nonton-nonton film bahasa Inggris gitu ya saya orang yang suka nonton dan tiap hari itu kayak saya punya target untuk sehari saya harus nonton film 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 Bollywood film Bollywood lagi film Hollywood gitu ya film barat gitu khususnya film-film kayak Amerika tuh paling banyak gitu makanya kalau aksen saya juga kayak yang lebih kayak yang Amerika style gitu loh bukan kayak yang British atau Inggris gitu ya karena saya lebih banyak nonton film film Hollywood film yang Amerika gitu loh nah itu sebenarnya waktu saya nonton bukan karena saya pengen ya saya nonton aja gitu bukan karena enggak bukan tapi karena waktu saya nonton saya belajar saya denger gimana cara mereka bicara cara percakapannya kayak gimana dan bener-bener saya terapin terus dalam kehidupan saya dan saya tidak malu-malu untuk kayak apa namanya mengulangi setiap kata-kata yang saya hafal dari mereka yang saya denger seperti itu terus lagu-lagu bahasa Inggris ya jadi banyak dengar lagu bahasa Inggris terus ngafal yang tadi yang saya bilang ngafal kata-kata baru dalam bahasa Inggris itu ya kalau kalian bisa lihat itu tuh jadi kayak di sana itu kertas HVS nih jadi di kamar saya itu full dengan kayak tempelan-tempelan kayak gitu ya tiap hari bahkan kayak waktu saya di kupang itu saya punya kamus kecil gitu ya buku bahasa Inggris kecil jadi saya bawa kemana-mana yang pocket gitu loh kecil jadi easy gitu untuk dibawa jadi tiap hari itu kayak saya ngafalin di waktu kosong saya saya ngafalin oh ini loh terus kayak misalnya kalau saya misalnya belajar kata apa ya constraints gitu ya constraints itu kendala terus saya bikin dalam kalimat misalnya I have some constraints with my my study with my journey with my things with my relationship like that gitu ya jadi kayak kata yang saya pelajari saya gabungin dalam kalimat dengan kata-kata yang sudah saya punya sebelumnya seperti itu jadi seperti itulah cara saya belajar terus kayak saya banyak cari teman-teman bule gitu ya teman-teman orang luar entah itu mau orang Amerika mau orang-orang Inggris mau orang India orang Malaysia Singapore terserah whatever gitu ya yang penting orang yang saya bisa bisa berteman dan bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris untuk melatih bahasa Inggris saya setiap hari kayak gitu jadi saya senang aja gitu loh kayak apa senang bahasa Inggris dan saya ya karena namanya saya pengen punya kerinduan untuk belajar keluar jadi buat teman-teman semua kalau misalnya kalian punya kerinduan untuk belajar keluar jangan pernah takut walaupun kalian bukan S atau bahasa Inggris tapi kayak saya juga saya bukan S atau bahasa Inggris tapi bahasa Inggris saya juga jatuh bangun seperti itu ya dan orang luar tuh kayak bener-bener waktu saya datang saya pikir bahwa bahasa Inggris saya tuh aduh saya namanya kita bukan S atau bahasa Inggris kita belajar di Indonesia dan ketika kita datang ke luar negeri kayak saya misalnya saya datang ke Scotland terus saya itu yang kayak awalnya saya punya kekhawatiran bahwa kira-kira saya mengerti tidak nanti kalau misalnya dosennya ngajar kira-kira kalau orang ngomong saya ngerti nggak gitu loh saya bisa bisa react nggak gitu loh bisa bisa balas tidak atau misalnya kalau baca-baca buku saya bisa ngerti atau tidak ya pokoknya banyak sekali kekhawatiran yang kita punya seperti itu tapi ya dengan berjalannya waktu segala sesuatu itu akan menjadi lebih baik asalkan kita tidak berhenti belajar artinya kita terus belajar terus mengasah diri kita terus membangun diri kita seperti itu loh jadi kayak saya sendiri pun disini ya mengambil mengalami kesulitan-kesulitan ya beberapa kesulitan misalnya kadang ada dosen yang ngomongnya pelan dan kita bisa ngerti tapi ada juga dosen yang dia pikir dia udah pelan tapi ternyata dia menurut kita dia cepat gitu ya dan kadang-kadang kita kurang begitu tangkap apa yang dia ajarkan gitu loh terus kayak ada kata-kata yang sepertinya sulit akademik banget gitu ya karena kayak saya sendiri pun bahasa Inggris saya tuh bahasa-bahasa Inggris yang bahasa yang informal bukan yang formal sedangkan di perkuliah ini tuh lebih banyak yang digunakan itu kayak formal words gitu ya academic words academic style gitu loh jadi kayak ya udah itu challenge tersendiri tantangan tersendiri yang harus kita taklukan dan kita nggak boleh give up gitu loh harus terus belajar harus terus semangat gitu ya makanya motivasi diri kamu ketika kamu kuliah keluar itu benar-benar sangat penting itu yang menjadi tiang kamu menjadi penopang kamu gitu loh terus iya tadi jadi saya merasa bahasa Inggris itu paling jelek tapi ternyata aku saya datang bukan mau jelek-jelekin orang lain ya cuman maksudnya ternyata kok ada kok yang menurut saya nggak sebagus saya gitu loh tapi kok mereka bisa survive ternyata kok mereka berani gitu loh terus kalau misalnya orang lain bilang bahasa Inggris saya bagus dibanding mereka kenapa saya nggak kenapa saya tidak menggunakan itu gitu loh kenapa saya tidak percaya diri gitu jadi kadang-kadang kita itu suka terintimidasi tapi akhirnya gitu ya kita pada akhirnya juga kita harus mempercayai diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukan ini seperti itu jadi itulah cerita saya ya tentang perjuangan saya walaupun saya bukannya satu bahasa Inggris tapi saya bisa sampai studi ke luar negeri dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa yang masih terus saya kerjakan sampai sekarang dan saya berharap kalian dimanapun khususnya buat anak-anak NTT gitu ya buat teman-teman saya yang punya kerinduan buat adik-adik saya buat kalian semua yang punya kerinduan untuk berstudi mengambil menimba ilmu ya mendapatkan pengalaman baru di luar negeri banyak sekali yang bisa kalian dapat dan itu semua bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian punya kemauan kegigihan ketekunan untuk belajar seperti itu masalah ekonomi banyak sekali biasiswa yang ditawarkan ya banyak sekali bantuan-bantuan yang ada sehingga kalian boleh pakai itu kalau misalnya kalian pengen sekali tapi jangan pernah takut walaupun kalian bukannya satu bahasa Inggris sudah ada buktinya saya bukannya satu bahasa Inggris tapi saya bisa kenapa kalian tidak seperti itu ya oke see you guys semoga video ini memberkati kalian semua memotivasi kalian semua kalau kalian suka jangan lupa like comment share dan subscribe bye bye bye